Jadi gitu ya om ceritanya Iya gitu ceritanya Berarti Om masih musuhan sampai sekarang Iya begitulah Kalau boleh tahu Nama musuh buyutan om siapa ya Mana lagi si Megan Gak nongol-nongol dari tadi Mana lagi dijemputan Lama kali loh Gak ingat apa sama anaknya sendiri Permisi Wah dibang Rampun kali co Hei permisi Dengar gak sih lo Eh iya Ada apa ya bang ganteng Lo tahu Megan gak Apa Megan Megan kelas 10 Iya iya Megan kelas 10 Kenal gak Wah itu teman kelas saya bang Kalau gitu Lihat Megan gak tadi Tadi sih liat Tapi dia udah pulang duluan bang Pulang duluan Kalau boleh tahu Sama siapa Aku liat ya Dia ngikutin Haikal Mungkin pulang sama Haikal bang Oh iyalah Baiklah Makasih ya Iya abang ganteng Sama-sama Gak nyangka gue Megan Punya abang ganteng kayak dia co Bener-bener ya tuh Megan Awas aja Gue harus lacak dimana dia sekarang Apa Di sebuah perusahaan Kenapa coba dari situ Bener-bener ya nih anak Cuma bisa nyusahin aja Sampai jumpa bang ganteng Sampai jumpa bang ganteng I love you Sepertinya kami harus pulang dulu deh pak Soalnya kasihan Megan Dan juga ini sudah kesorean Nanti keluarga Megan Kecarian lagi Ya kan Megan Oh iya bener juga Apalagi pasti Kevin nyariin gue di sekolah Mampus gue Bener kata Haikal om Sepertinya Megan harus pulang sekarang Maaf ya om Iya gak apa-apa Terima kasih ya sudah dengerin cerita om Jadi gak enak nih Iya om gak apa-apa Kapan-kapan kita cerita lagi ya om Iya Yaudah Biar om antar sampai depan Megan pulang dulu ya om Kapan-kapan jangan lupa main ke rumah ya Iya om Kalau dibolehin sama Haikal Loh Haikal Kenapa gak boleh Bukan gitu pak Takut keluarga Megan marah aja Emangnya keluarga kamu galak Megan Enggak kok Papa sama mama gak galak Ya iya Papa sama mama kamu gak galak Tapi kan lebih ke tante kamu Takutnya tante kamu marah lagi Tante kamu galak Megan Kalau tante emang galak sih Tapi itu karena tante baru kenal Haikal aja Jadi sedikit posesif gitu om Kalau kayak gitu mah Biasa Namanya juga orang tua Yaudah Megan Kapan-kapan datang ke rumah aja Oke Gak ada yang larang kok Ya om Nah itu Megan Ngapain tuana disitu Megan pulang dulu ya om Iya pak Iya pak Ayah kau juga mau ngantar Megan pulang Takut kesorea nanti Apa Papa Berarti Itu papa Haikal Nah Kesempatan bagus nih Kan mama pengen banget tau Warganya Haikal Gue harus foto Harus foto nih Harus foto Gapet dong fotonya Sial Yaudah yuk Megan Woy Kevin Kok lo kesini sih Dari mana lo tau gue disini Yaudah Ayo pulang Vin Sakit tangan gue Jangan kasar lo sama cewek Kenapa Lo mau jadi Pahlawan kesiangan gitu Gue cuma mau bilang Jangan jadi cowok cemen Beraninya sama cewek Sini langan gue Apa Nantangin lo Siapa takut Vin Apaan sih Vin Yaudah ayo pulang Yaudah Ayo Ma Mama ngapain disini Megan dari tadi nyariin loh Megan Ma Ma Mama kenapa nangis Nangis Mama gak ada nangis kok Mama bohong Megan tau kok Mama lagi sedih Emangnya Mama kenapa Cerita aja sama Megan Mama Mama masih teringat Beberapa tahun yang lalu Sejak kamu lahir Musuh keluarga kita Anaknya juga lahir Tanggal lahir kalian sama Hah Keluarga kita ada musuh Iya Dulu mereka teman akrab keluarga kita Tetapi Karena ada kesalahpahaman Akhirnya jadi musuhan Kesalahpahaman apa mah Keluarga musuh kita itu Keluarga musuh kita itu Berpikir bahwa kita itu Tidak mau menolong mereka Padahal Sejak itu Kamu sedang lahir Oleh sebab itu Mereka salah paham Dengan keluarga kita Bahkan Dia balas dendam Terhadap keluarga kita Sudah mah Gak usah dibahas lagi Itu tidak penting Tapi pak Ini penting Seharusnya kita minta maaf Terhadap keluarga mereka Minta maaf Buat apa kita minta maaf Kita gak salah apa-apa Mereka aja yang salah paham Oleh sebab itu pak Kita harus bicara sama mereka Supaya tidak ada lagi Dendam dan musuh Di keluarga kita Mah sudah Itu sudah berlalu Kita lupakan saja Mama yang sabar ya Semoga keluarga kita Dengan musuh keluarga kita Bisa damai lagi Ngapain kamu kesini Papa kok tumben Men piano Dan papa ada masalah nih Haikal mau nanya satu hal Sama papa Kenapa papa masih aja Belum bisa ngelupain Masalah lu papa Ngelupain musuh papa gitu Papa gak akan pernah lupa Apa yang dilakukan mereka Terhadap keluarga kita Kenapa Kamu tiba-tiba nanya kayak gitu Enggak Haikal cuma ingin tahu aja gitu Tapi Haikal Papa gak akan bisa lupa Akan semua kejadian itu Tapi pak Kita kan sudah sukses Kita sudah punya perusahaan besar Jadi Haikal minta tolong Sama papa Mohon papa harus memaafkan Musuh papa Dan melupakan dendam papa Papa jadi bingung nih Kok kamu jadi membela mereka Hai Kal Cuman pengen keluarga kita Gak ada dendam lagi pak Gak ada musuh Ini cuman Sudahlah Kal Mending kamu tidur Besok kamu sekolah Kek Mah Mama tau gak Tadi Megan ketemu dengan papanya Haikal Wah bagus dong Terus terus Papanya Haikal gimana Baik Papanya Haikal itu baik banget Sama Megan ma Bagus dong kalo gitu Ya iya sih Tapi si Haikalnya masih cuek sama Megan Padahal Megan sudah berusaha dekat sama dia Tapi tetep aja dia masih cuek Kamu jangan cepat nyerah gitu dong Terus berusaha Semangat ya cantik ya mama Oh iya Megan Kamu itu anak tunggal ya Iya om Megan anak tunggal Kalo gitu Sama dong dengan Haikal Oh iya Papa kamu itu kerja apa Megan Papa kerja di sebuah perusahaan om Wah Berarti Pasti papa kamu yang menjadi bosnya Lebih sekali tuh Ngomong-ngomong Nama perusahaan papa kamu apa Siapa tau aja bisa kerjasama dengan perusahaan om Namanya perusahaan Arga Group Apa? Arga Group Berarti kamu itu anaknya dari Arga Oh selama ini kamu anaknya dari keluarga musuh buyutan kami Keluar kamu dari mobil saya Pak Keluar kamu Udah pak Kasian Megan Keluar kamu Saya bilang keluar Haikal Haikal Kamu kenapa? Kamu kenapa nak? Cerita sama mama Kamu sampai teriak-teriak gitu Mimpi apa kamu? Gak ada kok pak Biasa cuma mimpi buruk aja Makanya berdoa Yaudah kamu tidur lagi sana Selamat tidur ya nak Jangan lupa berdoa Oke? Iya ma Wah siapa lah yang pikir ini kotor kali? Ah Gak ada yang pikir kurasa ini Bentar lagi berantang Iya iya ini lagi pikir Sibuk kali kau tengok Entah Kayak dia aja yang paling rajin disini Bro Widih Rezeki nombok nih Apa sekali bah Awak lagi awus ini Eh woy Minta ya gue Woy Keminuman kue Kembalikan Mintalah Dikit aja pun Orang pelit Kuburannya sempit Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Itu Sini 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 ya Osak loh Mintalah Dikit aja pun Enggak Ah Sini Enggak woy Yalah nah Nggak jadi aku minum Nangis pula aku nanti Bro Weh Kalian tau gak Aku udah jumpa dengan papanya Haikal loh Huh Serius kau Wah Gila Gila Bagus dong itu Terus terus Gimana lagi nih ceritanya Ya Papa Haikal Baik Kalo si Haikal Gimana Masih cuek aja itu anak Ya Kalo Haikal Masih aja cuek sama gue Anak itu gimana sih Gak ngerti gue Sama dia tuh Akhir-akhir ini berubah banget Sifatnya Aneh banget gue Heran Gue juga gak tau Tapi kata mama gue sih Harus semangat Yang patang menyerah Ya itu Betul tuh Kata mak kau tuh Betul Ya tuh Setuju Kalo semangat tuh Megan Semangat Megan Ha Gue punya ide Gimana Kalo lo kirimin dia makanan Biar kayak Drakor-drakor itu loh Romantis-romantis Takutnya Gak diterima juga Dan juga Gue gak bisa masak Ya Gimana dong Kalo gitu caranya Supaya kalian bisa akrab lagi Weh Perhatian 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 Gue Dapat pengumuman Dari sekolah Siapa yang jadi Perwakilan Calon duta sekolah Putra-putri Di kelas kita Baba Bagaimana lo aja Jadi perwakilan putranya gitu Ah enggak Enggak lah Enggak lah Malas gue Mending turu Ayolah Siapa ini Ini harus Wajib dia Cepat lah Cepat lah Kok aja Nanti kelas kita Kena denda loh Cepat lah Siapa ini Nanti kena denda Kelas kita loh Woy Cal Kau aja lah Kau malah gue Enggak 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 Daripada Kau stress Enggak jelas Sering kali Kutengok Kau stress Mending Kau ikut duta Biar ada Kegiatan kau Iya Bener tuh Aikel aja Aikel Iya tuh Aikel Dia yang paling ganteng Pastilah Kelas kita menang ini Aikel Aikel Ayo Aikel Ayo lah Aikel Sekalian Ayo Ayo Ya Ya Gue ikut Wedeh Aikel Mau jadi duta Cok Nganyangka Gue Gue punya ide Nah Oke Aikel Ngan cowenya Siapa nih Ini Kesempatan Bagus buat gue Gue mau ikut Gue mau Jadi perakilan Putrinya Anjay Megan Cocok Wedeh Anjay Mabar Kalau gitu Gue gak jadi ikut Loh Kok gitu Kok Kenapa Kau Tumben banget Aikel Tapi Bagus deh Berarti Dia udah sadar Kalau Megan Tidak cocok Dengan dia Wah Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa gitu dong Lepas ini Aikel Itu kenapa Coba Heran gue Udah ya Gak bisa lagi Diganti-ganti nih Aku makasih Sekarang sama guru Bye Kalau kayak gini Gak bisa dong Gue menjauh Dengan Megan Anjay Cara lo bagus juga Megan Gak nyangka gue Ya iyalah Gue gitu loh Tolong Diperhatikan Iklan yang saya inginkan itu Bisa menjadi nilai Yang sangat tinggi Dan tentunya Harus menarik Sehingga Banyak yang disukai Semua orang Baik bapak Sekarang ini Yang paling hits Itu Yalah anak muda Maka Kita harus pakai Model Sepasang anak muda Oleh sebab itu Anda bisa berhak Untuk menentukan Siapa yang menjadi modelnya Baiklah Terima kasih Bagaimana Kalau Hytel dan Megan Yang menjadi modelnya Pasti bagus Ya Ide yang bagus Bagaimana Coba Gue bisa menjauh Dari Megan Saat gue mau mulai Menjauh Pasti ada aja Kendalanya Terima kasih